PEMIRSA PIPA SALURAN AIR BAKU PEMIRSA PIPA SALURAN AIR BAKU milik perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirtawening Kota Bandung yang berada di kawasan Dayeh Kolot Kabupaten Bandung pecah sejak hari Minggu kemarin. Pipa berdiameter 85 cm yang merupakan pipa transmisi cisang kuit tersebut pecah diduga tidak mampu menahan tekanan debit air yang dialirkan dari wilayah Kabupaten Bandung menuju Kota Bandung. Akibatnya sejumlah wilayah di Kota Bandung bagian timur dan barat mengalami gangguan pasokan air baku. Direktur utama PDAM Tirtawening Kota Bandung, Soni Salimi yang langsung meninjau kondisi kerusakan pipa mengatakan pihaknya secara cepat langsung memperbaiki dan mengganti pipa saluran yang pecah tersebut. Pihak PDAM masih melakukan investigasi penyebab pecahnya pipa tersebut. Dugaan sementara akibat tidak mampu menahan tekanan air di dalamnya serta usia pipa yang sudah usang. Jadi totalnya hilangnya kita kira-kira ada 300 dan 400 ribu tersebut. Ada pun wilayah pelayanan karena ini memang untuk produksi air di barat dunia. Barat dunia itu untuk mengaliri kegiatan timur, banyaknya barat dengan panan. Jadi mana yang terdapat ya kita dulu itu. Ya tapi terdapat tidak sampai mati total menurutnya ya. Tetapi durasi walaupun debit yang didistribusikan mengecil dan memendekkan gerak-geraknya. PDAM Tirtawening Kota Bandung pun meminta maaf kepada masyarakat pelanggan atas gangguan pasokan air baku selama proses perbaikan berjalan. Pihak PDAM pun menyiapkan tangki air minum untuk membantu suplai air baku kepada wilayah terdampak kerusakan saluran pipa Cisangkui.